Halo Sobat Montir, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa menyampaikan kalian di sini bersama saya, Davi, di channel Montir Plus. Channel yang membahas segala permasalahan di dunia otomotif, plus tutorial-tutorial lainnya. Pernahkah Sobat mengalami kejadian di mobil Sobat, yaitu tidak berfungsinya yang saya sebutkan kali ini. Tiba-tiba, AC mati, power window mati, hiper mati, mirror mati, terus apa penyebabnya? Hmm, tentunya hal itu membuat kita bingung dan resah. Tapi jangan khawatir Sobat, hanya modal nggak sampai 5 ribu saja, semuanya bisa teratasi. Penasaran apa saja? Alat yang perlu diganti? Lanjut kita ke video tutorial. Tapi ingat, sebelum berlanjut, buat kalian yang belum subscribe, Sudika sekiranya mengklik tombol subscribe. Dan selalu bunyikan notifikasinya, agar Sobat tidak ketinggalan video tutorial saya yang lainnya. Nah, di sini coba saya kontak on dulu buat ngecek semua permasalahan tadi. Yang pertama, kita cek AC. Ternyata tidak keluar anginnya. Yang kedua, kita cek wiper. Ternyata, air tidak menyemprot dan wiper tidak bergerak sama sekali, baik wiper depan maupun belakang. Yang ketiga, bagian mirror ini juga tidak berfungsi juga Sobat. Dan yang terakhir, adalah power window. Ternyata juga tidak mau turun. Tenang ya Sobat, semua permasalahan tersebut bisa diatasi. Berikut caranya. Kita persiapkan dua alat ini terlebih dahulu, yaitu obeng dan tespen 12V. Kita coba buka keempat ini ya Sobat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kali ini, coba kita cek tenah fusbongnya dulu. Persiapkan dulu tespen yang terhubung dengan ground. Posisikan kontak pada on. Kita cari sumber permasalahannya di sini Sobat. Cari tulisan IG back. Di sini tertera sekering 7,5A. Agar tidak bingung, coba Sobat hitung dari kiri pada urutan kelima. Kita langsung tes tegangannya. Ternyata menyala pada salah satu terminal sekeringnya. Indikasi sekering itu putus. Kita coba cabut saja. Dan ganti dengan sekering baru. Kita kontak off terlebih dahulu, baru kita pasang. Kita coba kontak starter terlebih dahulu. Tes yang pertama, kita coba nyalakan AC terlebih dahulu. Gampusan angin blowernya sudah menyala ya Sobat. Ditandai dengan suara grebek-grebek seperti ini. Suara khas adanya angin di HP saya dan Sobat. Coba tes yang kedua yaitu weeper. Ternyata sudah menyala dan airnya menyemprot. Tes yang ketiga, power window. Nah, kaca sudah bisa bergerak bukan? Dan yang terakhir, tes mirror. Juga sudah bisa bergerak. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya. Bila ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan akhir kata salam Sobat Otomotif.